Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita coba ya teman-teman Elektronika Melanial Ini jalur AV nya Tuh ya, ini jalur AV Jalur AV Ke TV Tuh ya, ini Ini jalur AV ke TV TV nya sudah on Dan ini jalur AC nya Yang menuju ke power supply Sekarang kita colokin Nah, sekarang Kita nyalakan Subware nya Nah, sudah menyala Tinggal menunggu loading Hello, hello to hello Ya, loading Nah, sekarang sudah berputar Kita lihat ke sana Sudah ada merek Amazon nya Nah Ini lagu Bon Jovi Kepingnya sudah berputar Sangat kencang sekali Hati-hati ini nyedrum Oh, Hollywood Kalau saya Nah, ya Ah, skopi reik Kalau saya matikan Ini Nah, mati tuh Sudah Berarti nyalakan Sudah berfungsi normal Nah, maksud saya itu Sebenarnya saya cuma ingin menjelaskan Bahwa Dengan menggunakan power DVD yang universal ini Juga bisa ya Kalau yang aslinya Power supply nya yang ini Tapi karena Saya belum bisa meneran ini ya Ini sangat rumit sekali Akhirnya saya coba pakai Apa Untuk membuktikan juga Bahwa ininya Apa nih M-back nya masih bagus Saya mending beli aja dulu Yang baru yang ini Yang jelas-jelas Kondisinya masih bagus Ya Jadi saya Sementara tidak pakai ini dulu Nah, ternyata Alhamdulillah Pakai Yang baru ini Semuanya masih normal Cuma memang ini Mekaniknya agak sedikit Rusak ya Kemarin sebenarnya bisa Ini untuk Apa ini Close Dan open nya masih bisa ya Open close nya masih bisa Tapi entah kenapa kemarin Ininya agak sedikit Gerandet Tapi belum saya petulin Nah, intinya sekarang yang ini aja Tapi masalahnya Karena Jacknya ini ya Jack bawaan yang ini Kalau kita masukin ke sini Itu nanti tidak pas ya Antara Tegangan Yang 12 dengan 12 Kemudian yang 5V Dengan 5V Itu tidak pas Kalau kita masukin Nanti tidak sesuai Dengan yang Di sini Kalau kita urutin Nah, akhirnya saya Potong Ini saya potong Kemudian Saya coba urutkan ya Ke sini Ini kan yang jalur Untuk tegangannya Input tegangan Nah, di sini nih Kalau ini ya Ini ada jarur Yang min 12V Ground dan Plus 5V Nah, ini Teman-teman tinggal Urutin aja ke sini Urutin Karena memang sudah Sudah beda Untuk power supplynya ya Yang terpenting ini Yang terpenting di sini ada Pegangan 5V 5V Kemudian ground Ada yang 8V Min 12 dan Plus 12 Nah, silakan tinggal diurutin Kemudian disambungkan Sesuai dengan Pegangannya Nah, alhamdulillah Alhamdulillah Jadi ya Nah, kemudian Ini ada yang 8V Sisanya ini Saya gunakan untuk Menyalakan Led-led yang ini Intinya Seperti itu teman-teman ya Tinggal diurutin aja Min 12 Dengan Min 12 Yang sebelah sini Malah nih Ini Ground Dengan ground Kemudian yang Plus 5V Cari disini yang Plus 5V Itu ya Alhamdulillah Langsung jadi Gak tahu Kalau nanti misalnya Untuk kasus yang lain ya Makanya nanti akan saya coba Itu saya masih banyak Ada Empat lagi disana Kapan-kapan nanti akan saya Buat Tutorial fullnya ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh